Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to Pratama channel jadi di video kali ini aku mau bahas deodoran dari kaffi ya guys ya ya ini ya produk dari kaff nah kaffi ini memiliki macam produk ya guys ya ada yang sabun wajah atau sabun muka terus habis itu ada deodoran juga ada parfum juga nah kali ini aku mau review yang deodoran nah kemarin aku sudah review sabun wajah ya guys ya atau sabun mukanya nah langsung aja ini adalah produk dari kaff nih kaff k-a-h-f nah terus untuk kemasannya seperti ini ya guys ya tutupnya warnanya hitam terus bagian botolnya ini warnanya hijau ya guys ya hijau lumut ini ya guys ya nah ini seperti ini hijau-hijau warna cincau gitu kalian bisa lihat sendiri nah seperti ini kemasannya di sini ada tulisan kaff nah ini 50 mili ya guys ya 50 mili di bagian belakang ada manfaat dari deodoran ini ini sendiri terus ada juga BPOM nya nih ya terus ada juga PT yang mengeluarkan ini PT Paragon nah disini ada BPOM terus ada juga PT yang mengeluarkan PT Paragon ya guys ya Nah untuk bagian bawahnya ini ada expired date nya nih expirednya tanggal 14 bulan 2 2027 nah seperti ini ya guys bagian bawahnya kalian bisa lihat sendiri lihat sendiri nah langsung aja aku mau buka nih agak susah dibuka nah nah ini roll on ya guys ya seperti ini roll on ya kalian bisa lihat sendiri nah langsung setelah kita bahas dari segi kemasan kita mau ke cara penggunaan cara penggunaan cara penggunaan nya sih sama dengan deodoran pada umumnya ya guys ya Nah jadi cara menggunakan kalian aplikasikan sebanyak satu sampai tiga kali olesan untuk mendapatkan hasil terbaik ya guys ya kalian oleskan ke ketiak kalian nih bagi cowok-cowok Oke produk ini produk yang diperuntunkan untuk cowok ya guys ya ini jadi deodoran cowok ya Nah cara menggunakannya tadi kalian tinggal oleskan satu sampai tiga olesan untuk mendapatkan hasil yang terbaik Nah dioleskannya diketiak tapi ketiaknya setelah dibersihkan atau sesudah dibersihkan dan dalam kondisi kering jadi kalau kaliannya habis mandi nih guys habis berhanduk tinggal langsung aja kalian buka dan dioleskan ini roll on nya sebanyak tiga kali gitu Nah tunggu kalian habis mandi jangan pas berkeringat-keringat ya guys ya Nah terus selanjutnya Nah ini tuh ada tiga variasi ya guys ya jadi ada yang warna hijau seperti ini ada juga biru dan juga hitam jadi ada tiga tergantung kalian mau manfaatnya apa ya guys ya ya jadi beda-beda manfaat beda juga warnanya gitu nah harganya berapa sih kak harganya kira-kira nah ini kisaran Rp22.000 sampai Rp25.000 jadi Rp20.000-an oke untuk harga yang sendiri itu Rp20.000-an nah harganya menurutku sih sangat terjangkau sama dengan harga deodorant yang lain di pasaran harga deodorant itu kan kisaran Rp20.000-an ya guys ya jadi sangat-sangat terjangkau nah setelah kita membahas dari segi kemasan segi harga dan juga cara penggunaan pasti kalian penasaran dari segi manfaatnya 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 apa aja sih nah ini manfaatnya nah jadi manfaatnya sendiri yaitu membantu mencegah keringat berlebih pada ketiak nah untuk kalian yang sering beraktifitas di luar ruangan atau sering berolahraga nah ini tuh dapat mencegah keringat yang berlebih pada ketiak terus menetralisasi bau tubuh akibat bakteri selama 48 jam nah bau tubuh ya yang sering bau-bau ketiak bau-bau keringat ini apalagi para cowok-cowok ini gampang banget ya guys ya berkeringat nah kalian bisa gunain deodorant ini ya guys ya nah diformulasikan dengan hal lansian natural dari tanaman yang membuat nyaman pemakaian nah tidak meninggalkan noda putih dan juga kuning nah untuk kalian nih yang sering pakai baju putih ya yang suka pakai baju putih atau baju kerjanya warnanya putih biasanya itu kan meninggalkan kerak ya guys ya kalau kita pakai deodorant itu atau ada noda-noda kuning di bagian baju kita ya guys ya yang pas di ketiaknya nah tapi kalau calf ini aman banget guys tidak meninggalkan noda-noda kuning atau kerak di baju kalian ya guys ya nah jadi kalian tuh yang bingung mau cari deodorant apa sih yang nggak ngerusak baju gitu kan malu ya guys ya kalau bagian ketiaknya tuh kayak bekerak gitu ya kan kebanyakan pakai deodorant atau deodorant ya itu teksturnya tuh yang kayak agak susah menyerat di ketiak gitu loh guys jadi dia tuh kayak ngelengket di baju nah kalian bisa gunain ini calf ya jadi aku rekomendasikan calf ini karena calf ini tidak menimbulkan noda kuning di baju kalian nah terus apalagi yang sering kalian tanyakan tentang produk ini nah yang sering ditanyakan apakah produk calf ini deodorant calf ini bisa dipakai perempuan nah jadi untuk calf ini adalah brand perawatan diri laki-laki yang mempersiapkan diri setiap penggunanya untuk menemukan dan memberikan dampak positif ke sekitarnya dari awal mereka memulai harinya jadi produk calf ini guys diperuntunkan untuk laki-laki biarpun dari fast care nya terus habis itu deodorant parfumnya body wash nya itu semuanya untuk laki-laki ya guys ya nah terus apa aja yang sering kalian tanyakan lagi tentang produk calf ini ya guys ya nah ini ada juga yang tanya apa fungsi dari deodorant antipersipren ini ya guys ya yang ada tulisan ini ya guys ya fungsinya itu mengandung zat yang dapat menyumbat atau memperlambat kerja kelenjar sehingga produksi keringat akan berkurang ya guys ya nah antisipersipren ini juga sangat berfungsi untuk mencegah keringat berlebih dari dalam tubuh nah oke guys sampai sini dulu video aku tentang calf ini semoga bermanfaat buat kalian semua apabila aku ada kesalahan kata aku mohon maaf bye ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like comment and subscribe sub indo by broth3rmax